Nah buat teman-teman yang penasaran yang pengen tahu kalau bikin bergo atau bikin hijab itu ya Untuk bagian petnya, pet itu bagian yang kerudung sini Yang di apa namanya disini itu kayak topinya itu ya Ini pakainya itu apa sih biar tebal ini? Nah ini kalau saya itu teman-teman bisa pakai busa atau bisa pakai kain keras Bentar jatuh ininya Bisa pakai ini, ini busa itu ada beberapa ukuran Ini busa pet yang 3 mili agak ini, ini tebal lagi Mungkin teman-teman suka yang tebal atau yang tipis silahkan ya Nah ini sesuaikan atau bisa juga pakai ini piselin juga bisa Pakai piselin kalau pengen yang tipis dan juga pakai tricot, saya pakai tricot Kalau yang pakai tricot ini sampelnya yang ini teman-teman, ini beda ya Yang kerudung, ini istri saya, ini sampelnya Ini pakainya tricot, ini kainnya tipis Saya kasih tricot, yang penting itu biar gampang dijahit dan bisa membentuk Prinsipnya untuk bagian pet ini biar enggak lempruk seperti itu ya Jadi dilapisi kain, boleh pakai staplex juga bisa enggak apa-apa Yang penting bisa nempel, bisa membentuk ininya Jadi enggak lempruk, lempruk itu jatuh di bagian depannya itu Seperti ini ya, kalau ini tebal, pakainya yang busa Silahkan teman-teman bisa aplikasikan nanti untuk pakai yang ini tricot, kain keras Nah ini untuk bagian yang ini ya, yang petnya, pet itu pola yang ini Ini pola instan teman-teman, kalau yang nyari ini sudah ready di jamblang studio Tinggal klik aja karena nginjang kuning ya, nanti Ini sudah ada panduannya, pola instan sudah potongan seperti ini kebalik ding Seperti ini ya, ini saya nanti mau bikinkan untuk tutorial cara menjahitnya Oke semua, ini untuk pemotongan pola pada kain untuk bergo Nah jika teman-teman menghendaki bagian depannya itu kainnya kurang seperti ini Nah ini bagian lipatan ya, penempatannya bagian lipatan atau bagian pinggiran Ini lebarannya itu dari sini ke sini itu 75 Sedangkan untuk polanya itu dia hampirin sampai 80 Jadi bagian sini itu masih kurang sekitar 5 sentian Jadi nggak harus sampai pol ya, sesuai Tapi kalau ingin lebih pol seperti polanya persis Teman-teman lipatannya dibalik Jadi ini kan bagian lipatan kain teman-teman nih Lipatan kain sini, yang dilipat tengahnya sini Ini masih sesuai standar ukurannya ada di sini Ini kan butuhnya 1,7 Ini nggak nyampe kainnya 1,7 itu sebenarnya Ini saya bikin versi irit, bagian depannya tak kurangi sedikit Lagian juga, ini kalau untuk setir saya ini kepanjangan Ini kalau untuk yang agak tinggi mungkin oke lah Nah cara menutupnya seperti ini ya Ingat bagian depan ini seperti ini Ini memang polanya ada lengkungan seperti ini ya Ini untuk muka, untuk pemasangan pet Nanti petnya itu di sini Ini pet ya nanti polanya Nanti kan dijahir di sini Ini yang dewasa berarti yang petnya antem Yang antem ya, kalau yang anak-anak yang versi pet biasa Ininya camada ada kerungnya, tapi ininya apa namanya lurus Oke Yang bagian ini dikasih lebih 1,5 cm untuk kampuh Sama ya seperti petunjuk yang ada di sini Ini ada penandainya juga ya seperti ini Dikasih kelebihan Nah kita potong dari sini saja nih Jadi potongnya tetap dikasih lebihan dari sini dulu Dari sini dulu ya, kalau walaupun itu kurang Potong sampai ujung Ini kalau kainnya licin jalan-jalan gimana nih mas? Oh biar enggak ini boleh teman-teman dikasih pemberat Pakai bendul Boleh pakai batu, pakai mangkok Tapi kalau mangkok pecah tapi di takutnya Biar dianteng ya Iya, kalau saya pakai ini saya punyanya ini ya Teman-teman kalau yang mungkin minat Butuh pemberat ini seperti ini ya Kalau buat kerjaan takutnya ini kan kalau jatuh aman ya Nggak pecah atau nggak ngelukai Pemberat bisa cari di toko saya Sudah ready, silahkan Murah kok, awet seumur hidup Nggak bakal rusak Orang itu kayak besi Oke, nah ini seperti ini Kemudian ini bagian ininya kan 1,5 cm udah Kalau misalkan belum lantar, dia tangan dulu Kemudian bagian yang ininya Petnya Petnya, bagian tempat kerung petnya Pastikan atasnya ngepas ya teman-teman ya Ini saya turunkan sedikit Belum ngepas Nah ininya Kemudian dikerung Dikerungnya dikasih kampu ya Sama kampunya 1,5 cm Untuk jahitan Agak lebih yang dikit nggak apa-apa Kemudian dikerung bagian atasnya Ini untuk penanda bagian puncaknya Biar ngetih Nah terus nyesuaikan bagian bawahnya gimana Nah bagian yang bawah Tinggal disesuaikan Yang penting Yang pentingnya jangan dirubah itu bagian yang ininya Ininya jangan dirubah Kita gasih sedikit Bentar Nah ini kan ngotak seperti ini Teman-teman boleh ambil polanya Atau diperkirakan juga nggak apa-apa Ting Kalau yang kesulitan Pakai polanya ini Dipasin aja sini Biar bentuknya mirip Ujungnya ya Ya biar sama mungkin Nah sini Potong ikutin ininya Sesuai rawis-rawisnya ini Nah ngikutin Tapi kita butuhnya cuma bagian pelengkungnya sini saja Sini aja Nah nanti Kesini Ini udah ngikutin yang Pola yang udah jadi awalnya tadi yang dipotong Kesini gitu ya Jadi dari sini Langsam Kembali kesini Nggak usah potong kesini Nanti apa namanya Keciutan disininya Oke Seperti itu Jadi itu solusi ya Biar depannya Biar depannya bisa mendekin Kalau misalkan Ada juga yang mungkin Lebih suka panjang lagi Tinggal sesuaikan lagi Tambah lagi aja Nggak apa-apa Nggak masalah Atau lebih pendek lagi Seperti itu ya Untuk penyesuaian Pemotongan Bagian bawah Atau untuk bergoyang dewasa Kalau untuk yang SMP itu kan Udah pas dikain Kalau yang lebarannya 75 ya Yang satu setengah itu Kalau ini Harus lipatannya Lipatan ketengah Kainnya itu Kalau biar Full pola ini Jadi kalau aturannya itu 1,7 Tapi kalau kita beli 1,5 Cukup Bisa Disiasatin seperti itu Ini kalau Potongan kayak tadi Itu cuma butuh Nanti disini kan masih ada Sisa untuk pad Ini dari ujung ke ujung Ini enggak Sampai 1,7 Nih dari ujung Saya potong tadi ini Sampai kesini Ini cuma 1,8 Jadi 1 meter lebih 110 lah gitu ya Sampai 1,7 Tapi kalau pengennya full Biar sampai sini Ya butuhnya Sesuai Apa namanya Saran saya 1,7 meter Tapi versi yang lipatan Ini lipatannya yang di tengah sini Ini kan lipatan Untuk bagian yang Melintang apa Mujur ya Bilangnya ini Seperti itu ya Untuk solusi Biar Kainnya pas Enggak sampai 1,7 Tapi bisa bikin Untuk bergoyang dewasa Seperti itu Nanti kita lanjutkan ya Untuk penjelasan Pemotongan yang pet Dan juga yang lain-lainnya Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati